Kalau kamu disini pengguna TikTok nih, dan kamu ingin menghasilkan cuan dari TikTok tapi bingung dari mana, di video kali ini kita akan bahas cara menghasilkan uang dari TikTok yang gak banyak orang tahu. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandres, dari Upgrade ID, Media Belajar Digital Marketing, Digital Teknologi, dan Otomatisasi nih untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas 3 cara yang menghasilkan uang dari TikTok. Dan nomor 3 itu sebenarnya gak banyak orang tahu ya, tapi ya kita akan bahas sama-sama ya. Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi teman-teman langsung masuk ke layar laptop saya. Jadi untuk menghasilkan uang dari TikTok teman-teman, itu sebenarnya sesimpel kalau misalkan kita yang pertama ya, menjual produk atau jasa ya. Karena ya kalau misalkan menghasilkan uang kan harus ditukarkan yang sesuatu kan. Biasanya itu entah itu berupa produk teman-teman, entah produk teman-teman sendiri atau affiliate produk orang lain. Atau jasa teman-teman, misalkan teman-teman ada jasa apa? Jasa kepenulisan kayak saya, copywriting, jasa buatin iklan mungkin, jasa digital marketing atau apapun. Yang kedua adalah endorsement teman-teman jelas ya, ini udah teman-teman sering lihat lah ya. Konten-konten creator, sengaja buat konten, entah itu yang positif atau negatif, tujuannya apa? Untuk mendapatkan attention orang, karena mereka tahu saat dapat attention mereka bisa mendapatkan kerjasama nih, peluang kerjasama dengan beberapa brand. Dan yang ketiga adalah mendapatkan dan menukarkan koin di TikTok teman-teman. Nah ini yang gak banyak orang tahu teman-teman, caranya gimana ya. Nah kita akan bahas sama-sama. Yang pertama teman-teman ya, seperti yang kita udah tahu ya, TikTok itu sekarang mulai berkeser ya ke e-commerce platform. Dulu teman-teman, waktu saya masuk TikTok itu awal tahun 2021 ya, saya mulai memutuskan aktif bikin konten di TikTok. Yang mana tahun 2020 itu setahu saya, 2019 ya ya, seingat saya ya, TikTok itu masih kayak dianggap remen lah ya, kepada orang-orang, sama orang-orang. Kenapa? Karena TikTok dianggap kayak konten yang isi, platform yang isinya cuma konten joget-joget aja. Tapi semenjak 2020 waktu itu, itu banyak kreator edukasi ya, yang masuk ke sana dan mereka naik, mereka cepat gitu boomnya. Dan TikTok memboost ya, atau mendorong konten-konten kreator baru untuk masuk. Tapi sekarang teman-teman, semenjak kesini, saya merasa kayak TikTok itu lebih bergeser ke e-commerce platform ya. E-commerce plus konten distribution platform ya. Jadi, ada TikTok Shop, ada TikTok Live, dan bahkan sekarang dari UI-nya aja, TikTok Shop itu udah diganti gitu kan ya. Jadi, lebih diprioritaskan sih. Tapi ya, nggak tau ya, kerepannya kayak gimana. Cuman, fitur ini teman-teman, itu memudahkan kita memang untuk berjualan di TikTok ya. TikTok Shop plus TikTok Live adalah kombo yang sering dipakai oleh beberapa brand ternama ya. Bahkan artis pun juga jualan di TikTok. Contohnya, kalau kita lihat nih, ini dari Scarlet ya, Scarlet Whitening. Ini, kalau saya nggak salah ya, ini live-nya 24 jam ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi, live terus gitu ya, jadi host-nya itu ganti-ganti. Dan ini juga, apa ya, strategi yang zaman sekarang itu kayak sangat banget dipakai untuk kita jualan di TikTok gitu kan. Karena, kalau misalkan teman-teman juga lihat, banyak orang-orang yang apa, sukses afiliat di TikTok, itu ya mereka sering live gitu. Bahkan ada yang nggak live, mereka hanya buat konten bisa dapet lumayan dari TikTok ya. Terus ini juga, kalau kita tahu Sarwenda ya, Kak Sarwenda ini juga aktif banget untuk jualan di TikTok. Entah itu jualan produk sendiri atau afiliat produk lain ya, saya juga kurang tahu. Cuma, intinya adalah TikTok Love ini adalah dua fitur yang harus kamu pakai banget nih. Khususnya, kalau kamu yang jualan produk retail di TikTok. Menariknya, teman-teman, kalau misalkan kamu nggak punya produk sendiri, gimana mas? Kamu bisa TikTok affiliate ya, pakai affiliate. Dengan komisi, kalau saya nggak salah ya, tergantung produk ya. Komisi 5-15% masih oke kayaknya, masih ada sih ya. Nah, yang kita affiliate-in itu apa mas? Nah, ini pentingnya teman-teman menentukan niche di awal. Jadi, contoh, di akun kita nih, akunnya affiliate, itu kan kita bahas di digital marketing. Nah, niche-nya, target pasarnya, itu tentunya adalah kayak pebisies online, profesional mungkin, atau pekerja kantoran nih, yang ingin belajar di digital marketing. Maka, dari target pasarnya kan udah jelas. Nah, brand-brand yang ingin bekerja sama, atau kita kalau ingin memasarkan sesuatu, itu dari produknya aja udah tertarget kan. Misalkan kita yang memasarkan kayak e-book, mungkin buku digital marketing, itu masih relevan. Jadi, kembali lagi, di awal saat kamu bikin konten TikTok, itu kamu harus punya target pasarnya spesifik. Misalkan, kamu bahas tentang apa? Tentang masak, misalkan. Nah, yaudah, kamu konsisten nih bikin konten tentang masak, nantinya kamu kan bisa mengafiliasikan produk-produk masak, seperti kayak panci, wajan, bungu masak, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan niche kamu nggak spesifik, hari ini kamu bahas fashion, besok kamu bahas skincare, besok kamu bahas masak, audiens kamu pasti campur aduk, dan kamu pasti kesulitan untuk memasarkan atau mengafiliasikan produk tertentu. Jadi, pentingnya untuk teman-teman di sini menentukan niche di awal, ya. Topik di awal yang mau dibahas apa, dan target pasarnya siapa, ya. Nah, yang kedua adalah endorsement, teman-teman, seperti yang kita tahu saat teman-teman punya followers, dan konten teman-teman sering viral di TikTok. Jangan kaget, kalau misalkan teman-teman tiba-tiba dihubungi oleh brand, yang tentunya relevan dengan niche kita. Contohnya kayak saya waktu itu sempat dihubungi sebenarnya lumayan beberapa, ya. Entah itu kayak dari platform investasi ada, terus dari platform tools digital kayak Solos ini juga ada, terus ya, apa lagi ya, platform yang edukasi kayak buku, jualan buku itu juga ada, ya. Jadi, endorsement juga akan datang kalau misalkan kita punya niche yang spesifik, konten kita menarik, sama followers kita lumayan, teman-teman. Biasanya itu di angka 10 ribuan, kalau Instagram, ya. Kalau TikTok sih, kalau saya, ya. Kalau saya selama ini TikTok itu belum pernah dapat endorse, ya. Ada sih, tapi dari Instagram yang mau diarahkan ke TikTok. Nah, tapi kalau dari TikTok langsung DM itu kayaknya belum pernah, sih, ya. Cuman di TikTok itu kan juga kesulitan, kan, orang untuk mendm, kan, atau melakukan, mengirim pesan itu agak sulit, sih. Jadi, memang kebanyakan kontaknya dari Instagram, ya. Jadi, endorse ini bisa teman-teman dapatkan selagi kalau misalkan teman-teman punya niche yang spesifik dan bahasnya itu yang relevan. Biasanya, teman-teman, sepengetahuan saya dan sepengelihatan saya, konten-konten yang entertain, yang kayak apa, dance gitu ya, terus apa. Konten-konten menghibur, konten-konten yang lucu, itu biasanya endorse paling banyak, teman-teman. Kenapa? Karena kontennya kan lebih mudah viral dibandingkan konten edukasi, ya. Jadi, kayak biasanya kalau saya lihat konten creator yang bahas kayak lucu-lucuan gitu kan, itu dapat endorse dari kayak pihak fashion, mungkin makanan, atau brand-brand besar itu juga bisa, ya. Jadi, itu contoh endorse, oke. Nah, cara yang ketiga, teman-teman, ini mungkin yang teman-teman belum banyak tahu adalah saat teman-teman mendapatkan dan menukarkan koin di TikTok, teman-teman, ya. Nah, dengan adanya fitur gift di TikTok, teman-teman, kita bisa membantu banget, ya, bagi kreator bisa mendapatkan uang. Ataupun, teman-teman, bukan kreator pun juga bisa mendapatkan uang, ya. Jadi, nggak heran kalau sampai sekarang pun banyak kreator yang melakukan challenge untuk mendapatkan gift. Jadi, kalau dulu itu sempat rame yang mandi lumpur, teman-teman, itu dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya dari orang saat mengkirakan gift. Nah, orang yang mengkirakan gift, itu gift-nya bisa kita cairkan menjadi uang, ya. Nanti saya kasih tunjuk caranya. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi, kalau teman-teman pernah tahu nggak sih, kayak istilah, kayak tangkap mas, ayo, ayo, saling tangkap, saling tangkap. Nah, itu maksudnya seperti ini. Jadi, kalau teman-teman datang ke live-nya, ini saya nggak tahu, ini live-nya orang luar, kayaknya, ya. Datang ke live-nya siapa, gitu, ya, yang rame, gift-nya, gitu, biasanya dapat kayak ada harta karut ini, loh. Jadi, harta karut ini saat teman-teman buka, ini teman-teman bisa berpotensi mendapatkan koin. Oke, ini, ini. Koin-nya ada 100, nih. Dan 30 people, 30 people can collect coins. Even the sender has a chance to collect, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman buka, nih, cepet-cepetan, teman-teman bisa berpotensi dapat koin. Nah, ini kebetulan waktu saya buka, saya nggak dapat, ya, karena kurang cepet, ya. Nah, terus cara mendapatkan koin yang kedua adalah, teman-teman, atau mendapatkan gift, ya, teman-teman bisa dapat dari sini. Jadi, kalau misalkan teman-teman aktif bikin konten, itu nanti ada tombol hadiah ini, loh. Ini bisa nanti teman-teman munculin, nanti aku share caranya. Terus, saat misalkan orang merasa kayak, wah, ini kontennya keren banget, nih, sangat bermanfaat. Nah, dia bisa memberikan gift kayak gini. Nah, gift inilah yang bisa kita tukarkan dengan uang. Jadi, membuat konten yang bermanfaat, itu krusil banget, teman-teman. Agar teman-teman bisa mendapatkan gift dari TikTok. Bahkan ada beberapa orang yang mengakalinya, jadi nggak gift, ya. Mereka kayak memberikan link-link saweria, gitu, teman-teman. Jadi, orang bisa mengirimkan donasi, yang donasinya itu bisa muncul saat mereka live atau saat mereka bikin konten seperti ini. Di link bio, bisa ditaruh, ya. Dan yang ketiga, nah ini ya, saat teman-teman live di TikTok, nah ini sering banget, contohnya kayak Kak Inara ini, ya, yang sempat viral karena disawer, katanya disawer 1M, ya, sama surutan, gitu, kan. Itu teman-teman bisa dapet gift-gift kayak gini. Nah, gift ini, nanti saat teman-teman setelah selesai live, itu bisa ditukarkan jadi uang. Nah, contohnya ini, waktu itu saya sempat live, ya, kapan ya, 2022, ya, udah lama, ya, itu saya live dengan total 768 view selama berapa lama ini? Ini nggak ada, ya. Ini harusnya ada sih, waktu kita bisa buka di sini. Terus saya dapet gift, teman-teman, ya. Ada diamond 1, ya. Jadi, ini contoh kalau misalkan teman-teman sering live di TikTok. Nah, calon mengukarkan gift-nya gimana, Mas? Saya akan share, teman-teman, langsung ya, di layar handphone saya. Jadi, teman-teman, tinggal buka TikTok. Nah, untuk memunculkan tombol yang tadi, saat kita bikin konten itu bisa dapet gift, itu teman-teman klik aja yang garis 3 ini. Akunya jadi creator dulu, agar keluar creator tools. Nah, terus di bagian sini, ini ada video gift, nih. Nah, teman-teman klik aja, dinyalain. Jadi, saat teman-teman bikin konten, itu nanti muncul yang tombol hadiah itu, teman-teman. Orang bisa mengelengkauan gift. Terus, kalau misalkan yang live gimana, Mas? Ini live gift. Ini nyalain aja. Jadi, kalau misalkan teman-teman live, nanti bisa dapet gift. Nah, terus menengkeluarkan gift-nya gimana, Mas? Jadi uang. Gampang. Teman-teman tinggal lagi garis 3 ke atas ini. Terus, klik yang setting and privacy. Terus, klik yang balance. Nah, di balance ini, nah, teman-teman bisa lihat. Ini ada yang namanya gift revenue sama coin. Ya, coin itu yang bisa kita share ke orang. Kita bisa ngirimkan gift ke orang. Kalau gift revenue ini yang bisa kita tarik untuk dijadikan uang. Yang kita dapet gift. Nah, cairkannya gimana, Mas? Tinggal klik aja. Terus, di sini teman-teman bisa withdraw. Mau ditukar jadi coin lagi atau ditarik. Oke? Nah, kalau ditarik, itu teman-teman lihat di sini. Daily Withdrawal Limit itu 1000 dolar per hari. Jadi, kalau misalkan teman-teman nanti dapat gift banyak, teman-teman sering live, itu satu hari maksimal kita 1000. 1000 dolar. 1000 dolar itu berapa ya? Lumayan ya, 15 juta ya. Wow, satu hari ya. Kalau gift-nya banyak ya. Nah, untuk menukarkannya, jadi uang tinggal di-withdraw aja. Ini ya. Nah, teman-teman bisa withdraw-nya mau pakai apa? Payment method-nya, membayarannya ya. Jadi, nanti TikTok itu membayar teman-teman pakai apa? Misalkan teman-teman mau ganti nih. Di sini kan saya kebetulan dana ya. Nah, di sini ada banyak nih. Ada dana, terus ada apa lagi? Bank transfer ini juga ada. Ada Paypal, ada OVO, dan lain-lain. Tapi teman-teman lihat, ada service fee-nya ya, saat maukan transfernya. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat lagi, untuk menarik jadi uang, itu ada minimalnya, teman-teman. Minimalnya berapa, Mas? Minimalnya adalah 4 dolar. Jadi, kalau misalkan nih, ini saya tarik ya. Nah, ini kan. Minimal withdrawal amount 4 USD. Jadi, sekitar 60 ribu, baru uangnya bisa ditarik. Nah, karena ini kebetulan cuma 0,2 dolar, jadi nggak bisa ditarik. Jadi, ya itulah, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan uang dari TikTok live, TikTok ya, dari gift ya, biasanya ya, itu ya teman-teman nggak bisa kayak cuma berapa dolar ditarik gitu. Minimal 4 dolar ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu sih cara terbaru ya, untuk mendapatkan uang dari TikTok. Nanti kalau misalkan ada apa fitur lagi yang memudahkan kita untuk mendapatkan uang, nanti akan kita update lagi di video ini. Tapi semoga videonya bermanfaat. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, teman-teman. Agar selalu dapat informasi terbaru seputar gimana caranya memasakkan produk atau jasa kamu lewat digital marketing, digital teknologi, dan digital otomatisasi. Itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video yang lain.